Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan tulisan Ibu Heni Widyowati yang dimuat dalam buku kompilasi tulisan Adiuswo edisi 1 seri pengalaman hidup halaman 70 hingga 74. Tulisan ini berjudul COA, selamat mendengarkan. Selamat pagi Neng Fitri, sekilas suara merdu terdengar di telinga seorang gadis ayu, Sah Fitri namanya, yang sedang sibuk menata dagangannya. Segarnya udara pagi menambah semangat buat Sah Fitri, yang sehari-hari bekerja menjual kopi seduh, roti, atau gorengan, dan beberapa jenis rokok sebagai teman minum kopi. Suara merdu yang beradu dengan bisingnya deru, suara kendaraan yang lalu-lalang, di jalan raya yang saat itu adalah jam-jam orang bekerja, sungguh padat, sehingga timbul kemacetan. Sah Fitri menoleh, seorang perempuan tua tersenyum manis padanya. Tampak sebaris gigi, sudah tak lagi lengkap menghiasi senyuman perempuan tua itu. Kembali perempuan tua itu bicara. Aku minta kopi susunya Neng, sama roti coklatnya satu. Sah Fitri, demikian nama lengkap dari gadis ayu dengan panggilan akrabnya Fitri. Fitri tak menjawab, tetapi sesungging senyuman manis ada di bibir tipisnya. Dengan cekatan disiapkannya segelas kopi susu, dan sepotong roti coklat, dan diserahkan kepada perempuan tua tadi. Selagi perempuan tua itu menikmati kopi susu dan rotinya, Sah Fitri kembali meneruskan menata dagangannya yang terletak di atas trotoar, sebuah warung kopi pinggir jalan yang sesekali waktu kena razia Satpopepe, atau lebih dikenal dengan sebutan Polisi Pamung Praja. Perkenalan dengan perempuan tua yang ternyata adalah seorang pemulung dengan gerobak yang sisi-sisinya terbuat dari karung beratus plastik dan tali rafia itu terjadi setahun yang lalu. Nek, nek, Fitri memanggil perempuan tua itu. Nenek berasal dari mana? Nenek tinggalnya di mana? Sah Fitri bertanya kepada perempuan tua itu. Keluarga nenek di mana sih? Serasa ibah hati Fitri memandangi si perempuan tua itu. Fitri, nenek berasal dari Sepang, kota terpencil yang nunjauh di sana. Di Sepang, Fitri, gak ada matahari. Jadi siang ataupun malam sama saja gak ada bedanya. Gak ada yang namanya malam, gak ada gelap juga. Sepanjang hari seperti mendung saja. Termangu Fitri mendengarnya seakan ingin tahu lebih banyak tentang kota atau dusun tempat perempuan tua itu berasal. Dan membayangkan di kota atau dusun yang gak pernah ada malamnya dan gak ada gelapnya. Lanjut perempuan tua itu. Di dusun nenek, orangnya baik-baik semua, saling tolong-menolong dan gak pernah hitung-hitungan untung rugi. Loh, kok nenek bisa sampai ke Jakarta, Selah Fitri? Naik apa, Nek, bisa sampai ke Jakarta? Kalau boleh tahu, di mana Sepang itu? Hah, nenek ingin merantau, Fitri. Nenek ikut kapal laut. Waktu itu nenek gak ngerti bahasa Indonesia. Gak ngerti cara berpakaian. Nenek cuma pakai baju dari kulit binatang dan kulit pohon yang dijahit dengan semacam serat pepohonan. Nah, nenek ditolong oleh seseorang dari Kulon. Kira-kira daerah suku Badui, daerah rangkas Bitung. Begitu cerita si perempuan tua itu kepada Fitri. Nenek gak mau ngerepotin mereka, jadi nenek putuskan saja untuk terus berjalan dan akhirnya sampailah nenek di Jakarta ini. Jadilah nenek ini seorang pemulung untuk membiayai hidup nenek, karena hanya pemulung yang bisa nenek kerjakan. Nenek tinggal di kolong jembatan yang rawan banjir. Terkadang ada juga loh buayanya. Merinding Fitri mendengar kata buaya. Ternyata di Jakarta ini, nenek betul-betul berusaha belajar bahasa dari orang-orang yang nenek temui setiap hari sembari memulung. Sudah Fit! Suara perempuan itu membiarkan lamunan sa Fitri. Berapa semuanya? Kopi dan rotinya? Perempuan tua itu menyodorkan selembar uang 10 ribuan. Sontak Fitri menolak uang itu. Ah, gak usah nek. Gak usah bayar. Untuk nenek gratis saja. Kalau nenek pengen kopi, kesini aja. Fitri menawarkan niat baiknya, karena merasa iba dengan perempuan tua tersebut yang masih mau bekerja, menarik gerobak untuk memulung demi membiayai hidupnya. Ngecoa, coa, coa, kata perempuan tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Sebuah kata yang masih sering terucap dari bibirnya, coa, yang artinya tidak. Fitri menamai perempuan tua itu dengan sebutan nenek coa, karena perempuan tua ini sering berkata coa. Hampir setiap hari sebelum berangkat memulung, nenek coa mampir untuk menikmati kopi buatan sah Fitri. Banyak hikmahnya loh aku mengenal nenek coa itu, kata sah Fitri suatu hari kepada sepupunya Sita, seorang mahasiswi dari universitas terkenal di Surabaya yang kebetulan sedang berlibur semesteran ke Jakarta. Nenek coa sangat baik hati dan pemaaf, meskipun pernah suatu ketika gerobaknya ditabrak motor yang pengendaranya seorang anak laki-laki muda, sehingga gerobak nenek coa porak-poranda. Nenek gak marah. Beruntung nenek gak apa-apa dan gak ada yang terluka. Gak usahlah diganti gerobak saya, biar nanti saya perbaiki, kata nenek coa. Cuma pesan nenek ya, lain kali hati-hati ya berkendaraan, kata nenek coa kepada pemuda yang menabraknya itu. Saat itu aku coba bertanya kepada nenek coa, mengapa ia tidak mau. Nenek coa menjawab sambil tersenyum, kasihan anak itu. Mungkin dia gak punya uang untuk mengganti gerobak nenek, biar nanti Allah yang perbaiki gerobak nenek. Demikian juga untuk hal-hal yang lainnya, misalnya kalau ada yang berhutang, kita harus sabar dalam menagih. Mungkin orang itu belum punya uang. Begitu kata nenek coa. Nenek coa selalu ingatkan kepada sah Fitri untuk tidak khawatir. Tuhan sudah sediakan. Di situ, Fitri jadi ingat akan firman Tuhan. Kebetulan Fitri adalah seorang rasrani yang aktif juga di gereja, seperti Tuhan Yesus yang mengajarkan bahwa kita jangan khawatirkan hari esok. Itulah sedikit pelajaran dari nenek coa. Sedikit tapi bermakna, dan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang baik yang sah Fitri dapatkan. Sah Fitri sangat beruntung kenal dengan nenek coa. Seorang nenek yang kuat, pantang menyerah, dan gak mau dikasihani selagi dia mampu mencari sesuap nasi. Seorang nenek yang rendah hati, meskipun seorang pemulung, tapi di mata sah Fitri, nenek coa adalah seorang yang patut dihargai. Seorang yang kaya dibalik kesederhanaannya. Kaya hati, kaya kasih, dan kaya cinta. Demikianlah semakin hari usaha sah Fitri semakin membaik dan semakin maju. Bahkan sekarang sah Fitri sudah mempunyai kedai kopi yang besar dan tidak di pinggir jalan lagi. Meski sudah cukup berhasil dalam usahanya, sah Fitri tetap rendah hati dan suka menolong orang yang membutuhkan selagi sah Fitri mampu. Nah, ada satu lagi yang menjadikan sah Fitri ingin tahu di mana letak dusun sepang. Dan sampai saat ini masih belum terpecahkan di mana dusun sepang itu. Dusun yang tidak pernah mengalami malam hari atau gelap. Sepanjang hari katanya hanya seperti senja saja terang remang-remang. Mungkin pendengar ada yang tahu? Sungguh suatu perjalanan hidup yang berarti dari seorang nenek pemulung dari sepang yang sederhana dan penuh kasih. Hidup yang berdampak buat banyak orang di sekeliling kita. Hari Kamis 9 Juli 2020 Penulis Rembulan Selomita Selamat menikmati! Selamat menikmati! Setelah Memang